Mencari busur Kemalajilip 14. Tidak ada apa-apa. Akan tetapi kau, eh, kapan kau bertemu ibumu? Sejak kapan kalian berkumpul? Citkong heran, melengak. Ia tentu saja terkejut dan heran dengan pertanyaan itu. Kakek ini mengetahui dirinya, hilangnya. Akan tetapi ketika ia tak menjawab dan kakek itu tersenyum maka ia semakin terlongong-longong betapa kakek itu lebih tahu lagi. Yaya, tak usah heran. Kalau nama mu Citkong berarti kaulah si anak hilang itu. Keluarga Liang San bukanlah keluarga tak terkenal, kau dicari dan semua orang bingung. Nah, jawab sejak kapan berkumpul dengan ibumu ini dan kenapa kalian kemari? Kini anak ini begitu herannya. Kalau kakek ini serba tahu berarti sahabat Liang San. Tak pelak lagi ia. Berlutut dan bertanya siapa kakek itu, maksudnya bagaimana kakek itu serba tahu dan apakah sahabat kakeknya, Fang Fang. Akan tetapi ketika kakek ini tertawa dan mengangkatnya bangun maka ia disuruh tak usah banyak bertanya. Aku sahabat atau bukan tak usah tahu, yang jelas aku telah menyelamatkan dirimu dan ibumu. Nah, sebentar lagi ibumu sadar, anak baik. Aku hendak keluar sebentar dan jangan bicara macam-macam. Kenalkan saja bahwa aku hotosu. Tot yang mau kemana keluar? Tot yang mau apa? Eh, perlukah segala keperluanku kulaporkan? Bertanya terlampau banyak adalah sebuah watak buruk, bocah, bisa bawel. Aku tak perlu menjawab dan lihat ibumu bangun. Benar saja, Kyok Eng membuka mata. Dan begitu puteranya berseru maka kakek ini pun lenyap. Ibu. Kyok Eng terkejut. Wanita ini melompat bangun dan ia tentu saja berseru girang. Citkong masih bersamanya. Akan tetapi teringat Hang Wang Wei dan Palu Bersih, juga asap tembakau itu maka wanita ini menyambar puteranya dan berseru, Matt meliar ke kiri kanan. Mana Jahanam Jahanam itu, di mana kita? Citkong memaklumi ibunya. Anak ini minta turun dan berkata bahwa mereka di tempat aman. Hotosu menolong. Dan ketika seng ibu terkejut dan mengernyitkan kening, Citkong menoleh namun kakek itu tak ada di tempat maka anak ini pun bingung. Siapa itu Hotosu? Dan tempat ini, eh seng nyonya kaget. Ini Guha di mana ayahmu dulu, Kongji? Itu bekas telapak tangan pedangku ketika menyerang ayahmu dulu. Ini tempat itu. Citkong malah tertegun. Di bawah sinar lilin ibunya melompat dan mengamati bekas-bekas pukulan ketika dulu bertanding hebat. Ayahnya didesak tangan pedang dan itulah Guha ini. Seng ibu terisak. Dan ketika ia malah gerang bahwa inilah Guha itu, ibunya menangis mendadak wanita ini berkelebat keluar dan Citkong terkejut. Aku mendengar suara orang. Akan tetapi tak ada siapa-siapa. Kyokeng berhenti dan melihat kegelapan akan tetapi tak ada siapapun di situ, padahal jelas didengarnya helaan napas panjang. Helaan itu serasa dekat akan tetapi tak ada siapa-siapa, tak mungkin iblis. Dan ketika nyonya ini terbelalak dan berubah pucat, Citkong berkelebat menyusul ibunya maka terlihat sinar merah di pohon-pohon besar. Itu anak buah hangwang wenyonya ini berseru dan berkilat marah. Kau ke dalam biarku hajar mereka, Kongji. Tadi mereka berbuat curang merobohkan kita. Citkong terkejut. Ibunya meloncat dan sudah memekik ke depan akan tetapi sebutir batu menotok tenggorokan wanita ini. Jerit kemarahan itu lenyap. Dan ketika batu kedua menyambar dan mengenai pundak, robohlah wanita ini maka Kyokeng mengeluh dan Citkong tentu saja berkelebat menahan. Ibu. Wanita itu melotot. Tiba-tiba ia kehilangan seluruh tenaga dan kaget serta heran bukan main. Ada seseorang membokongnya dan membuatnya lumpuh. Dan ketika ia ditahan putranya dan seseorang berdesir di samping kanan maka Hotosu Pertapa itu berseru, lirih akan tetapi jelas. Ibumu masih lemah, baru saja sadar. Masuk dan sembunyi di dalam, Citkong, diarku usir orang-orang itu. Kyokeng berusaha menoleh. Ia mengeluh ketika ternyata lehernya kaku tak dapat digerakan. Tahulah dia bahwa Pertapa inilah yang main gila. Akan tetapi heran putranya disebut namanya, Citkong seolah dikenal baik maka ia menahan dongkol dibawa masuk. Belum apa-apa dibuat tak berdaya oleh seorang konyol yang tak diketahui jelas. Citkong girang. Memang ia melihat bahwa banyak orang berkeliaran di situ dan sinar-sinar obor semakin tinggi. Suara berisik mencari-cari ibunya dan ia tentu saja cemas. Sungguh tak dikehendakinya bila ibunya mengamuk. Musuh yang curang dan berbahaya tidaklah boleh dibuat main-main. Maka melompat dan membawa ibunya ke dalam, Hotosu dipercayanya dan menggebah orang-orang itu maka Kyokeng mengumpat caci setelah urat gagunya agak kelemas lagi. Ia kini dapat mengeluarkan suara. Keparat, Jahanam itu yang lumpuhkan aku. Siapa dia dan bagaimana rupanya, Kongji? Ibu ingin kenal. Jahanam siapa, anak ini bingung. Apakah Hang Wangwe menyerangmu, ibu? Aku tak melihat orang lain. Bodoh, tolol goblok. Ia pertapa itulah yang menyerang ibumu, Kongji. Ia licik dan berbuat curang. Dialah yang ku maksud. Ah, Hotosu menyerangmu siapa lagi? Akan tetapi ia bermaksud baik. Ia mungkin tak ingin ibu mengamuk dan benar bahwa ibu baru sadar. Racun bius melemahkan tenagamu. Goblok, kau jangan percaya omongannya dan menelannya mentah-mentah. Sebentar lagi totokanku bebas dan akanku lihat manusia sialan itu. Cid Kong malah khawatir. Ia membujuk ibunya agar tidak marah-marah karena ia pun setuju perbuatan kakek itu. Kalau kakek itu menoto ibunya tentu bermaksud baik, apalagi terdengar teriakan-teriakan dan orang-orang itu berhamburan. Jerit atau pekik menyebut setan riuh rendah, tentu kakek itu. Yang membuatulah. Dan ketika semua sunyi dan api obor padam, saat itulah ibunya bebas maka kiokeng meloncat bangun dan langsung menyambar keluar. Ibu. Akan tetapi tak ada siapa-siapa. Cid Kong mengejar dan menahan lengan ibunya ini dan tampak betapa ibunya marah. Ibunya mencari-cari kakek itu. Dan ketika tetap tak ada siapa-siapa dan ibunya memaki maka ibunya membanting kaki. Mana hotosu itu, mana dia. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sabar dan jangan marah-marah. Hari sudah gelap, ibu, masuk dan kembali saja ke gua. Kita beristirahat. Aku ingin menyodok hidungnya. Ia mencegah aku menghajar tikus-tikus busuk tadi. Akan tetapi Cid Kong menarik dan membawa ibunya ke dalam gua. Berteriak dan memaki-maki di luar adalah percuma. Kakek itu tak ada. Dan ketika malam itu Kiok Eng membiarkan puteranya menghibur dan membujuk, memang ia marah sekali oleh kelakuan Hang Wang Weta di maka Cid Kong mengajak. Ibunya tidur dan besok mencari orang-orang itu, juga ayahnya. Kita datang bukan untuk bermusuhan, kita datang mencari jejak ayah. Kalau kau ingin melampiaskannya biarlah besok pagi, ibu, baru setelah itu mengobrak abrik isi hutan ini. Sekarang benarkah gua ini yang di tempat tayah dan apakah ibu tidak keliru? Kiok Eng tertegun, menarik napas panjang. Tiba-tiba ia terisak dan melihat lagi sudut-sudut gua itu. Tidak salah, inilah gua di mana dulu ia dan suaminya tinggal. Bahkan di situ masih ada bekas-bekas bercinta dulu, geratan ketika suaminya menyatakan cinta dan mengajaknya bercumbu. Maka semiurat dan berdebar-debar, juga cemas dan gelisah agaknya suaminya tak ada di situ. Tanda-tanda itu tak ada. Akhirnya wanita ini merebahkan tubuh di samping puterannya yang sudah beristirahat lebih dulu. Cid Kong tampaknya begitu tenang dan adem ayam saja. Tak memikirkan persoalan. Angin sepoi meniup lembut. Udara dingin terhalang dinding dan hangatnya api lilin menyamankan tubuh. Tiba-tiba wanita ini mengantuk. Cid Kong menguap dan jatuh tertidur. Dan ketika ia pun melayang-layang dan mengantuk pula, letih ingin beristirahat tak terasa wanita ini menguap dan tertidur pula. Kio Keng bermimpi. Mula-mula ia mendengar bisikan lembut dan suaminya tiba-tiba muncul. Ia girang dan menubruk, terseduh-seduh. Dan ketika dalam mimpi itu ia merangkul dan mencumi suaminya, begitu sebaliknya maka suaminya menghisap air matanya dan dengan lembut serta penuh kasih berbisik bahwa ia tak perlu cemas lagi. Mereka sudah bertemu. Aku tak marah dan memaafkan semua kejadian itu. Aku pun salah dan ingin meminta maaf, engmoy. Kita sudah berkumpul dan jangan berpisah lagi. Benar, dan anak kita Cid Kong ditemukan. Ia ada di sini, Hang Ko, Kandahong. Lihat anak itu. Aku tahu, aku sudah melihatnya. Dan aku girang bahwa anak kita telah kembali. Wanita itu menangis dan mencumi suaminya lagi. Dalam haru dan bahagianya muncullah kemanjaannya dulu. Ia minta disisipkan setangkai bunga melati. Dan ketika suaminya tersenyum dan memberikan itu, terhiaslah setangkai melati harum. Maka bentakan-bentakan membuat nyonya ini terkejut dan Cid Kong tiba-tiba membangunkannya. Hang Wangwe dan orang-orangnya berada di luar guha. Ibu, kita dikepung. Kyokeng mencelat kaget. Wanita ini bangun dan tergagap dan ia terkejut sekali. Mimpi idahnya buyar. Semuanya pecah berantakan. Akan tetapi ketika dengan tak terasa ia memegang kepalanya, teringat melati harum dalam mimpinya tadi tiba-tiba wanita ini tertegun. Bunga itu ada di situ, tersisip di antara rambutnya yang hitam gemuk, rambut yang terurai dan entah bagaimana wajahnya bekas diciumi seperti dalam mimpinya tadi. Dan ketika ia menjublak akan tetapi segera merah, mungkin perbuatan Jahanam Hotosu itu maka ia berkelebat dan seng anak kaget tersentap. Hotosu manusia Jahanam. Kau rupanya mengganggu diriku. Akan tetapi di luar guha terdengar ribut-ribut. Tiba-tiba terdengar dentang senjata beradu di susul teriakan dan pekek kesakitan. Tubuh-tubuh terlempar dan bayangan putih menyambar-nyambar, cepat dan mementak serta mengebah orang-orang itu agar segera pergi. Dan ketika citkong tertegun sementara seng ibu terbelalak, itulah kakek pertapa Hotosu yang muncul melindungi guha maka hangwangwe terbanting sementara palu besi terlempar dan terjerembap. Kakek itu berulang-ulang menyuruh pergi akan tetapi orang-orang ini keras kepala. Jangan masuk dan mengotori tempatku. Pergi dan enyahlah kalian, tikus-tikus busuk. Pergi dan jangan sampai kalian celaka. Akan tetapi orang-orang ini memang kerbau. Mereka begitu dungu ketika dilempar dan terguling-guling. Kakek itu menggerakkan kedua lengannya dan berkelebatan cepat dan setiap angin sambaran membuat terpelanting. Hangwangwe sendiri berteriak dan terjengkang. Akan tetapi karena seorang tua dan amat memandang rendah, bangkit dan menyerang lagi maka orang-orang ini pun tak tahu malu. Kami menemukan Tan Hujin, Nyonya Tan, di sini. Kau tua bangka rupanya hendak mengangkangi sendiri. Hi, mampus atau kau minggir, pertapa busuk. Lihat dia keluar. Memang saat itu Kiok Eng berkelebat keluar. Nyonya ini hendak marah kepada Seng Pertapaakan. Tetapi tertegun. Gerakan kaki tangan dan juga ginkang itu dikenalnya baik. Itulah ilmu-ilmu liangsan. Ginkang itu malah sindian ginkang, ilmu kapas sakti. Maka ketika menjublak dan malah terbelalak, wanita ini kaget dan berdiri mematung. Maka Hangwangwe bergulingan mendekatinya dan tiba-tiba asap beracun disemburkan dari ujung huncuwe itu. Ibu, awas. Kiok Eng melempar tubuh ke kiri. Saat itu Totokan juga datang dan matahari pagi baru saja menyambut. Kokok ayam hutam pun terdengar nyaring, sayang bercampur dengan suara gaduh dan pekik serta teriakan orang-orang itu. Dan ketika ia membentak dan menampar huncuwe itu, asap ditiup dan buyar berentakan maka palu besi tergelak dan kakek muka merah ini sudah mendapat aba-aba. Tangkap dan serang dia, biarkan tua bangka itu dibunuh anak-anak kita. Kiok Eng marah. Ia baru saja meloncat bangun ketika dikejar dan diserang lagi. Palu besi mengayunkan senjatanya yang dasyat, meneru dan disusul semiwuran asap tembakau yang mengandung obat dius itu, Hong Sian Bai Hu. Maka menangkis dan mengeperetkan jarinya ke kiri kanan, berkelebat dan meniup asap berbahaya. Tidak segera dua orang itu terpental akan tetapi Hang Wang Wei memberi aba-aba dan jala yang ulet serta lebar menyambar Kiok Eng, belum lagi teriakannya kepada yang lain agar menangkap dan merobohkan Chit Kong. Jerat dan tangkap hidup-hidup bocah itu. Ia Sandra paling berharga. Akan tetapi Chit Kong mempergunakan Jou Seng Hui Tengnya. Bagai kijang atau anak lembu yang gesit bocah ini mengelak, tentu saja tak mau ditangkap dan kakinya menendang. Dua kali ia menghantam kepala lawan dan dua kali itu pula anak buah palu besi berteriak. Tumit si bocah bagai palu godam. Akan tetapi ketika menyambar jala lebar dan di sana Seng Ibu menjerit maka Chit Kong kalah cepat dan, kret, ia pun terbungkus dan meronta-ronta. Chit Kong. Dua batu kecil menyambar pemegang jala. Tiba-tiba dua orang itu menjerit ketika kepala mereka terhantam, roboh dan berteriak sementara Kiok Eng lega. Ia pun baru saja melempar tubuh bergulingan dari seragapan jala. Hang Wang Wei dan orang-orangnya ini curang. Dan ketika ia meloncat bangun sementara puterannya sudah terbebas pula, keluar dan melempar. Jala akhirnya wanita ini menyuruh puterannya menyingkir di atas pohon. Chit Kong tak memiliki ilmu silat kecuali ginkangnya yang luar biasa itu. Akan tetapi anak ini menggeleng. Chit Kong marah di keroyok kiri kanan, kebetulan sebuah golok terlempar dan disambarnya golok itu, dibalik bagian tajam di dalam sementara yang tumpul di luar. Lalu berkelebatan dan menyambar-nyambar, apa yang dulu dilakukannya terhadap para perampok terulang lagi. Maka emak ini mengetok kepala orang-orang itu dengan golok tumpul akan tetapi yang cukup membuat orang-orang itu menjerit. Anak ini marah dan siapa dapat mengejarnya kalau ia sudah berhati-hati mengelak jala. Dan begitu ia membalas dan menghajar orang-orang itu anak buah si palu besi maka belasan orang menjadi korbannya dan Hang Wang Wei serta palu besi dihadapi ibunya yang sudah mengamuk. Kiyo Keng lega putranya dapat menjaga diri. Bagus, kalian tikus-tikus busuk. Sekarang tak ada ampun bagimu, Hang Wang Wei. Mampuslah dan terbang ke neraka. Hartawan ini melempar tubuh ke belakang. Ia sudah menyemburkan asap tembakawakan tetapi. Buyar dihantam pukulannya itu. Kiam Chi yang tiba-tiba menyambar dan ia berteriak. Leher bajunya terbabat. Dan ketika ia bergulingan dan selamat, mengeluarkan keringat dingin maka Kiyo Keng membalik dan bokongan palu besi disambut. Kerang. Tangan pedang benar-benar seampuh pedang. Palu besi terpental dan kakek itu menjerit, untunglah anak buahnya menyerang dan Kiyo Keng menggerakkan kaki. Dan ketika tiga orang menjerit dan terbanting, patah pinggangnya maka Kiyo Keng mengamuk dan nyonya ini bagai seekor singa betina. Di tempat lain terjadi seruan-seruan keras. Lima puluh orang anak buah si palu besi yang tadinya mengeroyok dan ingin merobohkan si pertapa ternyata tunggang langgang. Dua pimpinan mereka meninggalkan mereka dengan menganggap nyonya itu lebih berbahaya. Dengan jumlah lebih dari cukup mereka diharapkan mampu mengatasi kakek yang mula-mula mereka anggap ringan ini, tak peduli kepada teriakan atau seruan tosu itu agar pergi. Akan tetapi begitu kakek itu menyambar-nyambar kian cepat dan tiba-tiba tak dapat diikuti pandang mata lagi, kagetlah orang-orang ini mendadak mereka. Terangkat naik dan, terlempar tinggi keluar hutan. Puluhan tombak. Pergi dan enyah kataku, atau nantinyonya itu membunuh kalian. Terkejutlah orang-orang ini. Mendadak mereka bagai disapu angin topan dan senjata menjelat dari tangan. Belum apa-apa mereka terangkat dan terlempar. Dan ketika gedebak-gedebuk disusul keluh dan rintih kesakitan, lima puluh orang ini disapu bersih maka Hang Wang Wei terkejut ketika tiba-tiba pundaknya dicengkeram seseorang orang dan kakek itu melemparnya jauh, tinggi melampaui belasan pohon. Pergi atau kalian semua terbunuh. Jangan kotori tempatku dengan darah. Hartawan ini berteriak. Ia mendadak lumpuh dan huncue pun terlepas, tubuh dilempar terbang dan jatuh di luar hutan, bukan main kagetnya. Dan ketika palu besi menyusul dan orang-orang lainnya lagi, termasuk mereka yang terluka atau patah-patah maka guha tiba-tiba menjadi bersih dan tentu saja dua pimpinan ini jerih dan gentar, tunggang-langgang dan akhirnya melarikan diri. Kini guha itu sudah tak ada siapa-siapa lagi. Bagai dihempas angin badai orang-orang itu lenyap. Kyokeng terhuyung dan terbelalak memandang pertapa ini karena ia pun tiba-tiba tertotok. Totokan ringan akan tetapi cukup membuat tenaganya lenyap. Ia lumpuh sekejap dan kiamciangnya macet. Itulah sebabnya enak saja Hotosu ini melempar lawan-lawannya hingga mereka selamat. Ia sudah siap membunuh lawan-lawannya itu dengan kemarahan menggelegak. Akan dibasmi dan dihancurkannya mereka itu. Akan tetapi begitu ia terhuyung ketika kakek ini menyambar, pundaknya ditepuk dan ia lumpuh sekejap. Maka kini ia terbelalak memandang pertapa itu karena tahu betapa hebatnya kakek ini. Ia merasa beberapa tingkat di bawah. Kau, kau siapa? Kau tak membiarkan aku membunuh tikus-tikus busuk itu. Dua pasang metu berhadapan, Kyokeng dengan kemarahan yang ditahan-tahan sementara pertapa ini dengan tatapan lembut akan tetapi mencorong. Kyokeng terkejut dan hampir meruntuhkan pandang ketika tak kuat. Tatapan itu seperti tatapan ayahnya yang penuh sintang, bagai seekor naga sakti dan hanya karena lembut maka ia mampu bertahan. Selebihnya ia kalah jauh. Maka terkejut dan heran serta kaget, akhirnya kemarahan lebih besar maka wanita itu bertolak pinggang dan kini berkata lagi, menuding. Betapapun nyonya ini tak puas dan memang galak. Kau tak menjawab pertanyaanku. Siapa kau dan bagaimana kau memiliki pula ilmu-ilmu liangsan? Aneh, pertapa ini tersenyum. Tiba-tiba ia seperti tertawa akan tetapi juga mengejek. Dan ketika sengnyonya menuding dan kian marah, ia tak menjawab tiba-tiba kakek ini memutar tubuhnya dan melangkah pergi. Hei tentu saja Kyokeng gusar. Jawab pertanyaanku, Hotosu. Kau siapa dan bagaimana memiliki ilmu-ilmu liangsan? Akan tetapi kakek ini terkekeh. Tiba-tiba ia mempercepat langkahnya dan sengnyonya terkejut. Ia menyambar dan sudah berkelebat akan tetapi luput, cengkeramannya mengenai angin. Dan ketika Kyokeng mementa dan Cipkong tentu saja berseru khawatir, kakek ini tak peduli. Maka ia berlenggak-lengguk dan tiba-tiba saja keluar hutan. Kyokeng memaki-maki dan geram namun tak berhasil menangkap. Akibatnya nyonya ini mengerahkan sin dian ginkang akan tetapi kakek itu memergunakan pula ilmu meringankan tubuh itu. Dan ketika sengnyonya terkejut dan menjadi penasaran, berseru keras maka Cipkong pun mengejar ibunya dan berteriak-teriak. Ibu, jangan serang dan musuhi kakek itu. Ia telah menolong kita. Menolong apa, siapa yang ditolong? Ia mempermainkan kita, Kongji, Jahanam ini mempermainkan kita. Lihat ia memiliki sin dian ginkang pula dan apa artinya ini kalau bukan menghina kita? Cipkong terkejut. Akhirnya ibunya dan dia harus terbang mengerahkan ginkang. Kakek itu seakan melangkah seenaknya saja akan tetapi tak pernah tertangkap. Ibunya boleh memaki dan melengking-lengking namun kakek ini begitu mudah mengelak. Bahudan atau bagian belakang tubuhnya seakan bermata. Dan ketika ibunya terkejut dan menjadi semakin marah, tiga orang itu tiba-tiba berkejaran keluar masuk hutan. Akhirnya Mosan mereka tinggalkan dan kini menuju Liangsan. Aneh. Ibu, berhenti dan tanya dia baik-baik. Kakek itu bukan musuh. Bedebah, omongan apa ini? Kita dibodohi dan dipermainkannya, Kongji, selama ia masih kulihat selama itu pula kuserang, kecuali kalau ia berhenti. Akibatnya anak ini berteriak-teriak. Cipkong akhirnya berseru kepada kakek itu agar berhenti. Ia telah mengerahkan seluruh Jong Seng Hui Tengnya akan tetapi tak mampu menyusul pula. Jangankan menyusul, berendeng saja tidak. Mereka tetap dalam jarak yang sama dan sesungguhnya kalau kakek ini mau mereka dapat ditinggalkan. Nyata, kakek ini memang hebat. Dan ketika ia berteriak-teriak sementara ibunya melengking-lengking, tak terasa sehari penuh berkejar-kejaran. Maka Cipkong dan ibunya mandi keringat. Kakek pertapa itu tenang-tenang saja dan sama sekali tak basah kuyuk. Hotot yang, berhenti dan kasihanilah ibuku. Berhenti dan biarkan ia bertanya baik-baik. Hehehe, ibumu tak akan baik-baik. Ia galak seperti singa betina, Cipkong. Kalau ingin bertanya langsung saja sambil berjalan. Aku mencari angin. Baik, kalau begitu perlahan sedikit, kami mandi keringat. Ibu memburu nafasnya. Diam seng ibu membentak. Aku masih kuat dan tak ngos-ngosan, Kongji, sampai ke ujung dunia. Pun ku kejar. Ia sombong dan ingin pamer kepandayan akan tetapi awas kalau bertemu Kongkongmu. Pasti keok. Kakek itu tertawa-tawa. Ia tak peduli dan benar-benar tak peduli dan tetap melangkahkan kaki lebar-lebar. Kini mereka memasuki hutan kecil dan sungai serta bukit-bukit batu dilalui. Seng surya hampir tenggelam di ufuk barat akan tetapi nyonya itu nekat. Kio Keng memang marah bukan main. Dan ketika hutan dimasuki lagi dan untuk kesetian kalinya Seng Yonya khawatir, ia takut kakek itu menyembunyikan diri maka bentakannya diganda kekeh geli pertapa ini. Kalau kau bukan penakut, jangan lari menyembunyikan diri. Berhenti. Hehehe, aku memang berhenti. Aku kasihan kepada putramu, Hujin, kita memang harus beristirahat. Aku tak akan lari dan percayalah tetap berada di depanmu. Kio Keng berseru kaget. Kakek itu tiba-tiba lenyap dan ia berkelebat menyusul. Sayang udara sudah menjadi gelap akan tetapi terdengar tawa geli. Tawa itu berada di sebelah kiri dan nyonya ini melompat. Namun ketika tak ada siapa-siapa dan terdengar lagi tawa di sebelah kanan, dicari dan gagal lagi akhirnya nyonya itu membanting kaki. Aku tetap di hutan ini, sampai besok. Setelah ayam jantan berkoko barulah aku pergi. Terpaksa wanita ini uring-uringan. Ia sampai lupa kepada putranya dan ketika anak itu terguling dan roboh di depannya barulah Kio Keng terkejut. Betapapun Cip Kong masih anak-anak. Dan ketika malam itu menginap di hutan dan Cip Kong mengeluh panjang pendek maka Kio Keng terisak dan marah serta mendongkol bukan main, percuma mencari. Ayam jantan akhirnya berkoko. Ibu dan anak sudah pulih tenaganya dan tawa itu terdengar lagi. Si pertapa memberi tanda. Dan ketika Kio Keng meloncat bangun dan dilihatnya bayangan itu, si pertapa berpakaian putih maka wanita ini menyambar putranya dan tak ayal mengejar lagi. Herannya arah Liang San yang dituju. Hotosu manusia busuk. Berhenti dan jangan mempermainkan kami atau kau mampus. Kakek ini terkekeh saja. Ia melangkah lagi sementara Seng Yonya berterbangan cepat. Cip Kong jatuh bangun. Dan ketika kembali kejar-kejaran itu terjadi lagi, naik turun bukit akhirnya Cip Kong mengeluh dan menganggap semuanya ini tiada guna. Tiba-tiba ia mengingatkan ibunya bahwa mereka sedang mencari Seng Ayah. Jangan perdulikan dan tinggalkan saja kakek itu. Kita sedang mencari ayah, ibu, jauh lebih penting mencari ayah daripada mengejar-ngejar orang. Haha, kalian mencari ayah? Uh, ayahmu sudah mampus. Untuk apa dicari dan akulah satu-satunya yang tahu. Keparat Kiyok Eng melengking. Apa yang kau tahu, kakek busuk? Jangan omong sembelarangan dan mengatakan suamiku mati. Haha, bagaimana tidak mati? Ia ngenas oleh pukulanmu dulu. Kalau tubuhnya mampu maka batinnya tidak kuat. Ia telah bertemu aku. Apa? Hehe, tak usah menyesali dan biar saja. Bukankah kau sudah tak mencintai suamimu itu, untuk apa dicari? Kiyok Eng kaget dan membentak. Tentu saja ia marah sekali-sekaligus kaget dan terheran-heran. Hotosu ini ternyata tahu kejadian dulu. Berarti suaminya pernah bertemu dan jangan-jangan kakek inilah. Kuncinya. Maka memekik dan mengejar lagi, kakek itu tertawa-tawa maka yang membuat ia paling terbakar adalah ejekannya yang mengatakan ia tak cinta suaminya lagi. Siapa bilang, bohong itu. Aku tetap mencintainya dan seumur hidup mencintainya. Bagus, dan untuk itu tak muncul bertahun-tahun. Hehe, buktinya sungguh berbeda. Cinta tidak seperti itu, hujin, meninggalkan suami dan membiarkannya merana. Ia mati ngenas tapi sempat meninggalkan pesan kepadaku. Pesan apa, kau rupanya banyak tahu. Berhenti dan tunggu dulu, Hotosu. Sikapmu mengemaskan Kiokeng penasaran. Hehe, pesannya tak perlu ku sampaikan, percuma karena kau tak berubah. Mari mencari keringat saja dan kalau kau berhasil menangkapku biarlah ku katakan pesan itu. Kiokeng menjerit. Tentu saja ia merasa dipermainkan dan kemarahannya bangkit lagi. Kakek ini memang terlalu. Dan ketika ia mulai menyerang dan melepaskan jarum-jarumnya, runtuh mengenai punggung maka ia terkejut dengan muka merah padam. Nah, suka berbuat curang lagi. Ini satu di antaranya, hujin, suamimu tak suka tanganmu telengas. Akan tetapi ia sudah mati, tak usah dicari. Hehe, Kiokeng marah bukan main. Ia mengejar dan terus membentak sampai akhirnya sehari penuh terlewati lagi. Kali ini kakek itu melemparkan buah-buahan kepada mereka akan tetapi ia tak mau menerimanya. Hanya Cip Kong yang menangkap dan memakannya. Kakek itu berlari di depan sambil terus tertawa-tawa. Dan ketika nyonya ini gemetar dan kembali senja menghadang, lelah lahir batin. Dan akhirnya kakek itu lenyap lagi di sebuah hutan kecil. Tawa dan sikapnya benar-benar membuat mendidih. Nah, cukup dulu, kau gemetaran. Salahmu sendiri kalau tak mau menerima buah-buahanku tadi. Nyonya ini ambruk. Ia lemas dan jengkel lalu menangis. Kemarahan membuat pikirannya gelap. Ia begitu kacau bahwa Tan Hong diberitakan tiada. Sungguhkah suaminya mati? Maka terseduh dan akhirnya mengguguk di situ. Cip Kong menghela nafas maka anak ini menghibur agar seng ibu tak terlalu sedih. Lain anak lain ibu. Cip Kong malah bersimpati dan suka kepada kakek itu. Sudahlah dan jangan dipikir lagi. Aku masih memiliki sisa buah-buahan itu, ibu. Kupikir ia bukan orang jahat. Isilah perutmu dan kucarikan minum. Kio Keng masih menangis. Ia terlampau tersayat-sayat oleh bayangan Hotosu itu. Ia benar-benar ngeri kalau Tan Hong tewas oleh pukulannya. Maka ketika putranya pergi mencari air minum, ia mengguguk-guguk akhirnya putranya datang dan membawa seguci air jernih. Wanita ini tertegun. Dari mana kau dapatkan itu? Apakah? Benar, Hotosu yang memberikannya. Lihat ia begini baik, ibu. Tak mungkin orang jahat. Minumlah dan jangan dibuang. Kalau saja tenggorokan tak berbetul-betul kering dan ia lapar serta dahaga tentu dibantinya guci air itu. Ia tak mau menerima pemberian musuh. Akan tetapi ketika putranya mengingatkan bahwa besok masih melanjutkan perjalanan lagi, dan justeru semakin dekat ke liangsan. Maka wanita ini menggigit bibir dan menenggak habis air jernih itulah pun terpaksa menerima buah-buahan penangsel perut. Betapapun ia harus memulihkan tenaga. Akan tetapi begitu selesai ia pun membanting hancur guci air itu. Perang. Cidkong menghela nafas. Anak ini berkelebat ke atas pohon dan seperti biasa ia pun merebahkan diri. Ia pun letih dan ingin beristirahat. Dan ketika tak lama kemudian menguap dan tidur, sikapnya begitu tenang maka kiokeng tertegur dan tiba-tiba timbul keinginannya menyelidiki di mana tosu itu. Akan dicekik dan diinjaknya nanti kalau ketemu. Wanita ini berkelebat. Liangsan tinggal sehari lagi dan mudah-mudahan ayahnya di sana. Kalau ia tak dapat merobohkan kakek ini biarlah ayahnya yang menghadapi. Ingin dia tahu sampai di mana hebatnya kakek itu. Maka bergerak dan melondat dari pohon yang satu ke pohon yang lain, kebetulan sinar bulan dan bintang membantunya maka seluruh hutan kecil itu sudah diperiksa. Akan tetapi bayangan tosu itu tak ada. Ehem. Kiokeng terkesiap. Suara batuk itu mengejutkannya dan serentak ia menengok. Kakek itu di situ, di luar hutan. Maka melayang turun dan merah padam, ia malu dan marah. Maka wanita ini sudah berhadapan dengan kakek itu yang kini tersenyum-senyum. Sinar bulan menerangi mereka dan rambut keduanya tersapu warna keemasan. Bagusnya ini langsung membentak. Kau di sini, Hotosu, sekarang katakan di mana suamiku dan siapa kau sesungguhnya. Kau pencuri ilmu-ilmu liangsan. Hektometer, hehehe, untuk apa mencari suamimu? Kau tak memperdulikannya, Hujin, kau membiarkannya merana bertahun-tahun, suamimu mampus. Keparat Kyo Eng tiba-tiba menerjang. Kau lah yang mampus dan jangan main-main. Wut, tangan pedangnya bergerak akan tetapi kakek ini mengelak. Seperti biasa ia mempergunakan kelincahannya bergerak ke kiri kanan. Apa yang diperlihatkan adalah gerak langkah liangsan pula. Dan ketika Kyo Eng menjadi marah dan melengking nyaring, berkelebatlah dia mempergunakan sindian ginkangnya. Maka kakek itu pun tertawa dan berkelebatan pula mempergunakan ilmu yang sama, hal yang membuat sengnyonya memekik gusar dan selanjutnya wanita ini menyambar-nyambar. Ia benar-benar penasaran dan marah sekali dengan tingkah laku kakek ini. Tosu itu seakan merendahkannya. Maka ketika imbiankun alias silat kapas dingin menerjang di susul petingkeng, tangan awan putih, dan ilmu-ilmu lain, juga jarum dan segala yang berhamburan maka kakek itu. Tertawa nyaring dan, ia pun menangkis dengan petingkeng atau imbiankun pula. Plak-plak-plak. Kyo Eng kaget bukan mainlah terpental dan hampir terjengkang begitu ditangkis lawan. Yang membuat ia naik darah adalah balasan ilmu yang sama. Pemilik asli kalah kuat dengan pencuri. Maka melengking dan berkelebatan kian cepat, menyambar dan menukik naik turun. Akhirnya wanita ini melepaskan ikatan lehernya dan kini sapu tangan itu meledak dan menjeletar-jeletar. Sungguh bak petir mengerikan. Akan tetapi mengejutkan. Lawan pun tiba-tiba mengeluarkan sapu tangan lain berkembang sutera. Sapu tangan harum yang membuat Kyo Eng terpakik. Itu adalah sapu tangannya dulu yang dibawa Tan Hong. Sapu tangan miliknya. Maka menjerit dan kaget serta marah sekali. Kakek ini tak malu-malu membawa sapu tangan wanita makanya itu menerjang dan serangan-serangannya menjadi kalap. Tosu ini terkekeh-kekeh, tak peduli. Keparat, kau tak tahu malu. Itu milikku, Hotosu. Kau kakek Hina Jeno yang mencuri milikku wanita. Hahaha hehehe. Sapu tangan ini ku dapat dari suamimu, Hujin, ketika ia sekarat. Aku menyimpannya karena barang bertuah. Konon kau bisa manja kalau melihat sapu tangan ini. Manja hidungmu. Aku akan membunuhmu dan mengantarmu ke akhirat. Kembalikan atau kau mampus. Wut tartar dua sapu tangan meledak di udara dan Kio Keng terjengkang. Ia terpekik dan bergulingan akan tetapi kakek itu tak mengejar. Dibiarkannya Seng Yonya meloncat bangun dan menyerang lagi. Dan ketika bentakan dan lengkingan menjadi satu, Seng Kakek tiba-tiba terhuyung-huyung. Maka Kio Keng mendaratkan kiamciangnya mengenai tengkuk. Plak. Kakek ini tak bergeming. Kio Keng terkejut karena lawan tertawa ringan, tangan pedangnya malah membalik, hampir mengenai muka sendiri. Dan ketika ia berseru keras menyerang lagi, sapu tangan menyambar muka mendadak. Kakek itu mencengkeram dan kini dua orang itu saling betot. Brett. Kio Keng kalah kuat. Tau-tau ia terbawa ke depan dan dicium kakek itu, bukan main kagetnya. Maka memekik dan menggerakkan tangan yang lain, menghantar muka itu malah janggut dan sebagian kumis hotosu terenggut. Brett. Kali ini sengnyonya terenganga. Ia begitu mudah melepas kumis janggut itu, benda-benda ini sudah menempel di tangannya akan tetapi tak ada darah keluar. Sebagai gantinya berdirilah seorang pemuda berwajah tampan yang tersenyum-senyum kepadanya, wajah yang amat dikenal. Dan ketika kakek ini melepas rambut putih di atas kepala, membuang dan ternyata hanya rambut palsu maka wanita itu menjerit dan menubruk. Hang ko. Tangis dan sedu sedan meledak. Di bawah sinar bulan dan bintang yang berkedip-kedip itu mendadak terjadi perubahan tak disangka. Hotosu lenyap dan sebagai gantinya berdirilah tanhang. Memang pemuda inilah yang menyamar dan merekatkan rambut-rambut palsu. Ia sengaja hendak mencium istrinya akan tetapi kakek yang menyambar, kunis dan janggut palsunya terenggut. Dan ketika ia melepaskan rambut yang lain dan lenyaplah bekas-bekas samaran, kiokeng mengguguk dan memukul-mukul suaminya. Ini maka pemuda itu mendekap dan selanjutnya mencium bibir hangat itu. Bibir yang gemetaran dan memaki-makinya. Kau, kau kurang ajar. Aku hampir mati di cium Hotosu tadi, Hang ko. Main-mainmu keterlaluan. Kau membuatku tak keruan. Maaf, aku mengujimu. Aku ingin tahu benarkah kau mencari-cariku, Eng boy. Bukankah selama bertahun-tahun ini kau tak pernah memperdulikan aku? Akan tetapi kau terlalu. Kau mempermainkan aku. Ah, kalau begitu kau pula yang menciumku dan menyisipkan melati itu di rambutku. Kau, huhuk, kurang ajar dan mengemaskan sekali. Aku hampir mati kaku. Wanita ini memukul-mukul dan memaki suaminya akan tetapi tiba-tiba tersedak. Mulut Tan Hang menciumnya, segala puji lembut dan maaf dibisikan. Dan ketika wanita ini roboh sementara bulan tersenyum di angkasa, Tan Hang menahan dan membiarkan istrinya memukuli maka muncullah Chit Kong yang terbangun oleh ribut-ribut itu. Anak ini mendengar lengking ibunya dan suara pertandingan. Ibu. Kio Keng membalik. Wanita ini melepaskan diri dan tiba-tiba menyambar putranya. Ia masih basah bercucuran akan tetapi tak dapat disangka lagi dirinya begitu bahagia. Anak dan suaminya telah berkumpul. Jantung dan mutiara hati telah ketemu. Maka ketika terkekeh dan menciumi putranya itu, dibawanya meloncat dan berlutut di depan seng suami maka ia berseru bahwa itulah Tan Hang. Inilah ayahmu yang kita cari-cari itu. Berilah hormat dan sebut dia ayah, Kong Ji. Inilah orang yang kita cari-cari itu. Anak ini terbelalak, tertegun. Ia kaget bahwa di bawah sinar bulan Purnama di luar hutan itu mendadak dirinya menemukan seng ayah. Mana Hotosu? Dan ketika ia bertemu pandang dengan sepasang metu mencorong dan amat berpengaruh, lembut namun serasa sudah dikenal. Maka Cip Kong malah menjublak dan tak berkata-kata. Ia merasa bingung karena pria ini seakan sudah dikenalnya. Ah, ayah akhirnya keluar juga suara itu akan tetapi tenggorokan anak ini serasa kering. Ia betul-betul kaget dan heran bagaimana tiba-tiba terjadi pertemuan itu. Betapapun ia mencari-cari Hotosu. Dan ketika Tan Hang tertawa dan mengerti kebingungan putranya itu, terkekeh seperti Hotosu maka anak ini terkejut. Hahaha, kau mencari siapa, puteraku? Hotosu di depanmu. Ayah anak ini tiba-tiba menjerit. Kalau begitu kau Hotosu. Ah dan ketika anak ini menubruk dan memeluk ayahnya, inilah ayah kandungnya bukan seperti Raja Sabulai. Maka ia terseduh dan tiba-tiba menangis di dada ayahnya itu. Girang dan bahagia bukan main bahwa menemukan ayahnya yang sejati. Kio Keng bercucuran air mata pula. Wanita ini masih belum dapat melupakan kejadian itu dan ia pun memeluk suami dan anaknya. Dua orang itu ganti-berganti diciumi. Dan ketika Tan Hang menurunkan putranya sementara Seng istri menggandeng mesra, tentu saja Kio Keng tak marah-marah lagi. Maka pemuda ini berkata bahwa semua itu sebagai batu ujian. Maafkan aku, ibumu terlalu keras. Bertahun-tahun aku dibiarkannya, Kong Ji, akan tetapi kini aku bahagia sekali bahwa dirimu telah ditemukan. Kapan kalian bertemu dan bagaimana dapat bertemu? Ia dibawa Seng Lun Mogal, Kio Keng menukas dan tak sabar menerangkan. Anak kita diculik kakek Jahanam itu, Hang Ko. Bagaiku lebih baik diculik Hotosu daripada Seng Lun Mogal. Seng Lun Mogal pemuda ini terkejut. Benar sekali, dan ia dibawa ke Mongol. Itulah. Sebabnya tak pernah kita temukan karena memang kita tak pernah keluar tembok besar. Kita selalu mencari di daratan. Tan Hang mengeluarkan seruan tertahan. Tentu saja pemuda ini terkejut dan tahu siapa kakek itu. Akan tetapi menarik nafas dan memuji nama Tuhan, sikapnya begitu sareh maka Kio Keng tertegun karena suaminya ini seperti pendekta saja. Ih, aku tak mau sikapmu seperti pendekta betulan, sungguhan. Kau tampak seperti kakek-kakek dan alim. Hektometer, hidup harus penuh disyukur. Ini nikmat Tuhan, Eng Moy, kita berkumpul lagi. Betapapun kita tak boleh lupa dan harus memuji namanya. Bagus, lihat ayahmu sekarang. Ia benar-benar mirip pertapa, Kong Ji, padahal dulu tidak begini. Dan, kepandayanmu, eh nyonya itu teringat. Kau sekarang luar biasa sekali, Hang Ko. Kau hebat sekali. Hektometer, puji Tuhan. Aku menenggelamkan diri ke dalam samadhi, Eng Moy, kalau sesuatu berhasilku peroleh maka semua adalah rahmatnya. Ini kemurahannya. Kio Keng terbelalak. Sekarang suaminya benar-benar seperti hotosu dan mendadak ia khawatir. Jangan-jangan. Apa yang kau pikir mendadak ia ditanya. Aku, ah, tak apa-apa. Hanya sekarang ingin. Beristirahat. Apakah kita tetap di sini saja dan kau tak mengajak kami ke tempat yang baik? Maaf, aku lupa. Kau betul, Eng Moy. Mari ke tempatku dan di sana ada lubang besar. Tan Hang tertawa dan tiba-tiba ia pun menyambar anak istrinya ini. Di bawahnya mereka ke sebuah pohon besar yang tengahnya berlubang, pantas Kio Keng tak menemukan ini karena ia mencari di atas. Dan ketika semua masuk dan Cip Kong pun gembira, ia pun kagum akan kepandayan ayahnya ini. Maka malam itu mereka bercakap tiada habisnya sampai akhirnya anak itu teridur. Kini Kio Keng memandang suaminya dan pandang matanya menuntut sesuatu. Tan Hang tergetar. Sinar matu itu penuh selidik. Akan tetapi ketika ia bergerak dan memeluk istrinya ini, mengusap Cip Kong agar tidur pulas. Maka malam itu kekhawatiran Kio Keng tak berbukti dan suaminya mampu membahagiakannya lahir batin. Mereka berenang dalam lautan cinta yang memabokkan. Dan ketika menjelang pagi ia ditanya kenapa sikapnya begitu aneh, kenapa pandang matanya bermakna menuntut makanyonya ini tersipu. Aku akan tetapi menjawab. Burung berkicau akan tetapi ia malah mengantuk. Aku khawatir kau tak bergairah lagi. Aku takut dirimu benar-benar seperti pertapa, Hang Ke, maksudku tak seperti dulu lagi. Dulu bagaimana dulu ya dulu aku tak jelas. Ih, aku malu. Kalau begitu kau tak boleh tidur, aku akan mengganggumu dan ketika Kio Keng terkekeh dan menggeliat digelitik suami, berbisik bahwa ia takut. Suaminya tak jantan maka Tan Hong tergelak namun istrinya menarik selimut. Ia berusaha menggodeakan tetapi Cip Kong terbangun. Ribut-ribut itu mengganggunya. Dan ketika Kio Keng menjadi geli dan bersuara SST agar suami tak mengganggu, terbatuklah Tan Hong ditanya puteranya maka pemuda ini pun pura-pura tidur namun damdiam mengusap pinggul istrinya dengan mesra. Pagi itu perjalanan tak dilanjutkan. Kio Keng beristirahat dan Tan Hong pun melepas lelah. Memang tak ada lagi yang buru-buru dikejar setelah ini. Mereka telah berkumpul. Akan tetapi ketika keesokannya mereka bergerak dan menuju Liang San, tertegur di kaki gunung maka sebuah pesan ditujukan kepada mereka. Pesan Seng Kong Kong. Pergi dan lanjutkan perjalanan kalian ke Ang Bitu. Ada yang penting. Ang Bitu, pulau alis merah tiba-tiba Cip Kong berseru. Di mana dan tempat apa itu, ayah? Jauh atau dekat? Hektometer, Tan Hong menjadi merah, akan tetapi segera mengangguk-angguk. Ang Bitu adalah tempat pengasingan, Kongji, pulau tempat pembuangan. Apa yang dibuang? Sampah tidak? Manusia. Manusia. Aneh sekali, kenapa dibuang? Apakah mereka kotor? Hektometer, mereka memang orang-orang kotor. Mereka lebih kotor daripada sampah, puteraku, pembawa penyakit. Mereka orang-orang kutukan. Kiyokeng berkata dan puteranya meleletkan lidah. Tentu saja Cip Kong tak tahu itu bahwa Ang Bitu adalah pembuangan orang-orang yang kena penyakit kutukan dewa, mereka yang menyimpang dari perilaku biasa alias kaum laki-laki yang bercinta dengan sesama laki-laki. Anak ini masih terlalu kecil mengenal itu. Maka ketika perjalanan dibelokan dan menuju pulau alis merah, tentu saja berdebar dan penuh tanda tanya maka keluarga kecil bahagia ini merobah rencana dan kini Cip Kong di bawah gemblengan langsung ayah ibunya sendiri, terutama Tan Hong. Kiyokeng terkejut dan kagum bukan main melihat kemajuan suaminya. Di sepanjang jalan ia pun mendapat petunjuk-petunjuk. Bukan main, suaminya dapat melayang-layang di atas tanah mempergunakan Sin Dian Gin Kang itu. Suaminya bagai dewa saja. Dan, ketika betapa dengan tepukan perlahan saja suaminya mampu menggetarkan gunung, inilah tingkat kesaktian yang menyamai ayahnya sendiri. Maka wanita itu merasa bukan apa-apa dan kagum serta hormatnya tiba-tiba begitu tinggi. Apalagi seng suami begitu bijak. Aku hanya kebetulan saja menemukan saripati hidup. Hidup ternyata untuk belajar, engmoy, apa saja dan di mana saja. Dengan belajar kita akan menjadi maju, dan dengan belajar kita semakin banyak tahu. Akan tetapi semua ini berkat, seng penguasa atau seng pemilik tunggal masih di atas kita dan jauh di atas segala galanya. Kita tetap hamba. Astaga, urayanmu bagai kakek pertapa saja. Terangkan kepadaku inti pengetahuanmu itu, hangko. Belajar bagaimana dan tentang apa. Tentang apa saja, akan tetapi tak lepas dari tiga hal. Pertama netral alias diri sendiri dan kedua dan ketiga bersifat horizontal dan vertikal. Ah ah, istilah apa ini? Asing bagiku maksudku adalah begini. Kita tak terlepas dari tiga lingkup besar yang mempengaruhi diri kita, bahwa kita tak terlepas dari diri kita dan orang lain serta Tuhan. Bagus, lanjutkan. Bahwa kita selalu berkaitan dan berikatan dengan tiga hal tadi. Bagus, bagus. Lalu, yaitu, engmoy, kita belajar tentang diri kita sendiri dan yang di luar kita serta Tuhan. Bahwa ada sesuatu yang di luar dan di dalam. Bahwa di atas yang dua ini masih ada yang atas. Kita belajar tentang diri kita lahir batin lalu dengan yang di luar lahir batin pula. Dan untuk yang atas, ini yang paling berat sudah dilakukan manusia lewat agama. Agama adalah jembatan bagi kita secara vertikal, garis lurus. Ah ah kiok eng terbengong dan terlongong-longong. Dari mana kau dapatkan semua itu, hang ke, apakah dari tapamu itu? Hektometer, tapa adalah jenis perilaku diri. Tapa hanyalah sebuah alat. Yang penting adalah kebersihan batin, engmoy, kecerdasannya. Biar tapa seribu tahun pun kalau tak bersih dan cerdas tak akan mencapai semuanya itu. Aku hanya mendapat anugerah. Luar biasa, akan tetapika sudah seperti ini. Ah, kelak aku pun ingin bertapa, hang ke, aku juga ingin seperti ini. Mendapatkan kesaktian atau kesenangan? Bukan, kebahagiaan. Aku merasa bahagia mendengar petunjuk-petunjukmu ini. Tanhang tersenyum, menggenggam tangan istrinya. Memang begitulah seharusnya orang bijak. Yang dicari bukan kesenangan melainkan kebahagiaan. Kesenangan adalah kebahagiaannya orang tolol, sementara kebahagiaan adalah kesenangannya orang bijak. Maka bergerak dan terus bercakap-cakap, semakin tahu semakin kagum akhirnya mereka meninggalkan liangsan yang kini jauh di belakang. Ang Bicu memang benar adalah pulau pembuangan. Pulau ini sekaligus pengasingan bagi pembawa penyakit yang amat ganas itu. Rakyat tak boleh berdekatan dengan penderita-penderita ini. Akan tetapi karena semakin lama jumlah penderita semakin banyak, pulau itu terasa kian sempit maka Kaisar menjadi khawatir dan belum ditemukannya obat penawar membuat para pembantunya panik, terutama Yok Ong, Raja Obat, dan Chung Taijin, Menteri Kesehatan. Sepuluh tahun kalian bekerja, akan tetapi belum juga berhasil. Bagaimana ini, Taijin, juga Yok Ong. Korban terus bertambah dan aku tak mau rakyatku habis. Ampun dua orang itu menggigil, menjatuhkan diri berlutut. Sementara ini sudah ada penangkal daruratnya, Sri Baginda, akan tetapi mereka orang-orang ceroboh. Sebenarnya sudah berkali-kali hamba melakukan penyuluhan namun ada yang tak menghiraukan. Itu kesalahan mereka. Benar, balon karat itu sudah cukup aman. Mereka banyak yang melepasnya, Sri Baginda. Salah sendiri. Hamba juga sudah berkali-kali memperingatkan akan tetapi beberapa di antaranya menapi. Hektometer, aku tak bicara balon karat atau apapun namanya. Aku menghendaki obat penawar dan penyakit ini lenyap. Kami mengerti, akan tetapi. Panggil Ki Yang Taijin, juga Poh Goan Suwe. Aku ingin bicara. Dua orang itu terbirik-birik. Poh Goan Suwe adalah jenderal pengganti Bu Goan Suwe dan jenderal ini cepat datang. Sementara Ki Yang Taijin, menteri gawat. Darurat juga berlari-lari. Dan ketika empat orang itu berlutut dan menghormat di depan Kaisar, tetah atau sabdanya bisa membawa celaka maka empat orang yang sudah berkomplot ini serentak berseru. Penjelatan segera terjadi. Hidup Seri Baginda yang mulia. Akan tetapi Kaisar membentak dan menyuruh empat orang itu bangun. Ia sebal melihat ini karena tak juga membawa hasil. Poh Goan Suwe sudah diperintahkannya mencari orang-orang pandai, pertapa atau siapa saja untuk menolong rakyat. Sedang Ki Yang Taijin, menteri gawat daruratnya diminta mencekal seseorang bernama Leiker, bangsa kulit putih. Orang yang belum juga berhasil ditemukan. Kalian tahu apa yang ingin kubicarakan? Kalian tahu tugas dan kegagalan kalian? Ampun serentak dua orang itu berlutut. Kami tahu kesalahan kami, Seri Baginda, akan tetapi maafkan kami karena orang-orang yang kami cari belum ditemukan. Mereka orang-orang cerdik. Hektometer, kau, bagaimana dengan Ki Yang Taijin? Ampunilah hamba, Seri Baginda. Laki-laki kulit putih itu belum hamba temukan. Ia bersembunyi bagai ular berpindah-pindah sarang. Dan Poh Goan Suwe. Sudah banyak orang pandai hamba datangkan, Seri Baginda, akan tetapi tak satu pun yang sanggup. Aku tak bertanya itu. Aku bertanya tentang hilangnya busur Kemala, sudah ditemukan atau belum? Belum. Jenderal ini menggigil, pucat. Untuk yang satu ini belum, Seri Baginda. Hamba, hamba mohon waktu. Sepuluh tahun waktu yang cukup. Aku tak bisa bersabar lagi, Goan Suwe, ku perpanjang setahun lagi atau kau pergi. Dan Ki Yang Taijin Kaisar membentak. Temukan orang itu karena ia sumber segala biang penyakit. Hamba terima perintah. Dan kalian berdua Kaisar menuding Chung Taijin dan Yok Ong. Setahun lagi harus beres semuanya atau kalian menjadi orang-orang tak berverguna dan lebih baik mundur. Yok Ong sudah harus menemukan obatnya bila busur Kemala belum. Terampas, sedang Chung Taijin harus mempergiat penyuluhan dan jangan memikirkan diri sendiri saja. Chung Taijin bagai anjing melipat buntut. Tentu saja ia mengangguk-angguk sementara Yok Ong berkeringat dingin. Tugasnya terasa lebih berat dibanding yang lain-lain. Kemampuannya sebagai raja obat diuji habis-habisan, celaka kalau terakhir kalinya ia tak mampu menunjukkan diri. Maka mengangguk dan pergi tersok-sok, Chung Taijin mendata dan mengumumkan rakyat agar gencar memakai bakyon karat. Maka rakyat terutama laki-laki menggerundel di belakang. Gila Chung Taijin itu. Ia menekan kita memakai balon karat akan tetapi setiap kali harganya dinaikkan. Sebungkus melebihi lima kati beras. Benar, istriku pun mengomel. Wangku habis hanya untuk membeli itu, padahal sumpah mati aku tak pernah rayal. Atau kita harus bertapa? Haha tiba-tiba terdengar suara tawa berat. Bertapa yang satu itu lebih baik mati, Chunghin. Aku tak berakalan hidup disuruh bertapa. Jebol imanku nanti. Ah, Juragan Sok. Dari mana kau datang tapi dirimu lebih untung. Kau banyak uang. Seorang laki-laki tinggi besar muncul dan ia menggandeng seorang wanita muda yang genit dan tersenyum-senyum. Inilah selir baru Seng Juragan, Sok Pi, pedagang sutra dan minuman keras. Dan ketika ia lewat dan meninggalkan warung, itulah tempat orang-orang berkumpul maka yang lain berbisik dan iri serta cemburu terhadap Juragan itu. Ia tentu saja tak perlu menghiraukan naiknya balon karet. Hektometer, semua ini terpulang dari kita sendiri. Seorang kakek tiba-tiba berkata sareh. Kalau kesenangan kita hanya untuk hal-hal merugikan tentu semuanya tak membawa manfaat. Kawan-kawan, kalau kalian merasa bersih tak usah beli itu, kenapa diributkan? Benda itu hanya perlu bagi mereka yang suka jajan. Benar, Cong Lopek tidak salah. Kalau kau merasa bersih tak usah membeli itu, Mang Tuako, belikan beras untuk keluargamu saja dan jangan hiraukan Cong Tajin. Dan kau tetap bebas. Akan tetapi hati-hati, bisa tambah anak. Ha! Ha! Yang lain terbahak dan seisi warung tiba-tiba gemuruh. Pemiliknya yang tersenyum dan cepat menyuruh istrinya pergi membuat nyonya warung tersipu-sipu. Laki-laki memang begitu, suka jorok dan bersikap kurang ajar. Dan ketika Cong Tajin membuat tanggapan bermacam-macam di kalangan rakyatnya, hari demi hari terus dilewatkan maka Ang Bitsu bertambah juga dan belasan di antaranya mulai meninggal. Penderitanya panik, termasuk tentu saja keluarganya, kecuali seng istri atau mereka yang dikhianati. Huh, biarkan saja. Biar aceng mampus. Ia pengobral dan pengkhianat cinta. Akan tetapi ia pemuda yang rajin. Ia sanggup mengerjakan sawah berbau-bau, uima. Ia memiliki kelebihan juga di samping kelemahannya. Aku tak peduli, kau ibunya. Uruslah sendiri dan biar ia mampus seorang wanita keluar dari sebuah rumah dan di dalam rumah itu terdengar jeritan. Wak Cheng yang menjadi ibunya melolong, menantunya enak saja ngeloyor pergi. Dan ketika di mana-mana keluarga yang ditinggalkan merasa susah, terutama seperti nenek tua ini maka Ang Bitsu menjadi tempat angker dan pulau ini dikenal sebagai pulau menyeramkan. Masuk Ang Bitsu berarti masuk ke alam maut. Kota raja menjadi geger. Ternyata putra-putra hartawan atau bangsawan berjatuhan pula. Mereka inilah yang lebih besar melakukan penyelewengan dibanding si miskin. Mereka memiliki uang dan segalanya. Dan ketika semua itu berawal dari istana sementara penyakitnya sudah menyebar, rakyat menjadi korban ikut terseret pula maka para penderita yang menelarkan penyakitnya menjadi ngeri. Di samping mendapat sumpah serapah juga mereka ngeri mengalami kelumpuhan. Alam maut terasa gelap dan serba menakutkan. Akan tetapi di pagi itu Ang Bitsu mengalami keanehan. Orang-orang Kang Ou alias mereka yang berkecimpung di dunia persilatan berdatangan. Ada kabar angin bahwa busur kemala di situ. Maka ketika pagi itu berkelebat bayangan-bayangan asing, baik yang tinggi kurus maupun yang gemuk pendek maka pulau yang biasanya ditakuti ini malah menjadi ramai. Orang Kang Ou memang aneh. Dan yang lebih menarik perhatian adalah berderapnya sebuah kereta. Saiz menghentikannya di tepi pantai dan penghuninya keluar. Kereta ini ditumpangi empat orang berpakaian indah dan satu di antaranya gadis muda. Gadis ini berpakaian ungu dan cantik jelita dan kehadirannya tentu saja membuat terbelalak. Meti mereka yang bersembunyi ataupun berada di pantai tak dapat dibuat pura-pura lagi. Gadis ini cantik jelita dan berpakaian ketat. Usianya tak lebih dari 18 tahun akan tetapi gagang pedang di belakang punggungnya membuat orang tak berani main-main. Ia jelas gadis Kang Ou. Dan ketika tiga yang lain adalah dua pemuda tinggi besar. Sementara yang terakhir adalah seorang kakek berwajah garang, codet atau sebuah luka kecil menghias kening. Maka saiznya merupakan laki-laki empat puluhan yang menyimpan pula sebatang pedang di punggung. Lima orang ini jelas gagah dan bukan sembarangan. Kini gadis itu menebarkan pandangan. Ang Bitu adalah pulau di tengah laut dan cukup jauh dari pantai, dapat terlihat akan tetapi merupakan sebuah garis hitam panjang. Siapapun dapat melihat pulau itu akan tetapi siapa memperdulikan Ang Bitu. Pulau ini sarang penyakit. Maka ketika pagi itu muncul kereta ini disusul penumpangnya dan saiznya yang gesit, beberapa orang Kang Ou tertegun dan masih terpaku memandang gadis cantik jelita itu. Maka satu di antara dua pemuda itu berkelebat dan tiba-tiba menjura di depan seorang kakek berpakaian sederhana, seakan nelayan atau orang hendak mencari ikan. Jala dan pancing berada di tangannya. Maaf, benarkah pulau di depan adalah Ang Bitu? Di mana kami dapat menyewa perahu dan siapa yang dapat mengantar? Hektometer, siapa Kong Chu, Chuan Muda? Aku pun orang asing di sini dan tak tahu menahu. Hanya itu betul Ang Bitu, selebihnya tak ada perahu yang disewakan. Ah, begitukah? Akan tetapi bukankah ada penjaga? Hehehe seorang lain tiba-tiba terkekeh dan melompat cepat, disusul belasan orang lain berpakaian kembang-kembang. Kalau ingin perahu dapat kuantar, Kong Chu. Berapa berani bayar dan apa maksud kalian mendekati Ang Bitu? Pemuda itu terkejut, tahu-tahu diketpung delapan orang. Dan belum ia menjawab atau apa mendadak satu di antaranya, yang berada di belakang tiba-tiba menyambar kantung bajunya mengambil pundi-pundi uang. Plak-plak akan tetapi pemuda ini bergerak cepat dan tiba-tiba ia menangkis atau menampar tangan jahil itu. Lawan menjerit dan terbanting mengaduh-aduh, pergelangannya retak. Dan ketika kawan-kawannya terkejut berseru keras, kakek itu memberi aba-aba mendadak semuanya menyerang dan pemuda itu dikeroyok. Kau keluarga Pak yang tentu sombong itu. Ang Bitu milik kami dan siapapun tak boleh masuk. Pemuda ini marah. Ia tiba-tiba diserang dan berkelebatan ke sana kemari. Lawan mencabut tongkat mengempelangnya. Dan ketika ia menangkis dan kedua lengannya menampar atau membacok maka tongkat patah-patah dan kakek berbaju kembang itu terkejut. Terak-terak des. Semua kaget. Belasan senjata patah-patah sementara pemuda itu sudah berdiri tegak lagi. Kakek lawannya mundur. Dan ketika ia bersiap akan tetapi lawan bersuit panjang, mundur maka orang-orang yang sesungguhnya dari HWAI Kaipang, perkumpulan pengemis baju kembang, ini berlarian. Ah, Pak Kongcu kiranya, kakek seperti nelayan berseri dan menjura. Kami tentu saja mendengar. Namamu, Kongcu, kalau begitu itu tentu ayahmu si tangan kilat Pak Ju. Pemuda ini mengusap keringat. Ia telah menghalau orang-orang HWAI Kaipang akan tetapi kejadian ini membuat ia muram. Belum apa-apa dihadang musuh. Maka tak menghiraukan dan berkelebat menemui ayahnya, Louis Chiang Pak Ju dari Provinsi Sekiang. Maka pemuda ini berkata sebaiknya dia mencari keluar dulu. Pantai tak ditemukan sebuah perahu pun. Hektometer, tidak. Kita tunggu saja perahu dari pulau, Hanji, biar kau dan kakakmu tetap di sini. HWAI Kaipang Cu pasti mendapat laporan. Kau bisa dihadang di tengah jalan. Biar saja gadis itu tiba-tiba berseru. Kalau orang mencari penyakit biar kita hajar, ayah. Kalau tadi aku yang diganggu maka pedangku yang bicara. Kita tak bermaksud membuat ribut. Kakek gagah ini berkata tegas. Kalau bisa dihindari lebih baik dihindari, Lianji, anak Lian. Urusan kita masih banyak dan ibumu tentu menunggu di rumah. Akan tetapi musuh mencari gara-gara. Biarlah, yang penting bukan kita dan biar ku tunggu Cao Chiang Kun saja. Kita pasti diantar. Satu keluarga itu akhirnya diam. Kusir atau sais kereta disuruh menepikan kodanya dan rombongan ini duduk di bawah pohon rindang. Ada sebatang pohon kuat dan pendek cocok untuk berpeduh. Mereka dapat duduk di tonjolan akar besar. Dan ketika orang-orang memandang keluarga ini akan tetapi surut dan cepat menyingkir, kegagahan pemuda tinggi besar tadi membuat kedermaka gadis baju ungu yang gagah dan galak ini bersandar di sebelah ayahnya. Mereka menunggu perahu dari arah Ang B2. Tiba-tiba terdengar bentakan. Belasan anggota HWAI Kaipang yang tadi dihajar mendadak datang kembali. Mereka dipimpin seorang tinggi besar bermuka pucat, usianya lima puluhan tahun dan di tangannya tergenggam tongkat hitam. Kakek ini adalah HWAI Kaipang Chu, pimpinan, sendiri dan dialah yang membawahi anak buahnya langsung, mendapat laporan dan menjaga tepi pantai sepanjang alur. HWAI Kaipang tiba-tiba menyatakan wilayah itu adalah kekuasaannya, siapapun tak boleh ke Pulau Alis Merah dan di tempat lain beberapa orang kena hajar. Maka mendengar anak buahnya dirobohkan orang dan yang merobohkan adalah keluarga Pak dari sekiang. Kebetulan sudah lama perkumpulan pengemis ini tak suka kepada keluarga itu maka HWAI Kaipang Chu muncul sendiri dan ia disertai empat sutenya yang berkepandaian tinggi. Harap diketahui saja bahwa di Provinsi Hunan nama perkumpulan pengemis ini ditakuti dan mereka biasa meminta sumbangan sampai ke Provinsi Sebelah ketemu batunya ketika ditolak keluarga Pak yang sebenarnya merupakan hartawan besar ini. Bagus, Louis Chiang, tangan kilat, Pak Ju sendiri yang kiranya berada di sini, dan putramu telah melukai seorang muridku. Ang Bi itu saat ini berada di bawah kekuasaan kami, Louis Chiang Pak Ju, ini termasuk Provinsi Hunan bukannya sekiang.